Intro Percaya atau tidak, setiap pilihan yang kita ambil akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang ada di sekeliling kita seperti eksperimen berikut ini Intro Permisi, maaf gangguin, Bentar Kamu nama siapa? Lely Nindi Nindi Kan disini banyak wahana kita main permainan sederhana menggunakan pulpen Pulpen cuma ada dua ujung kan ujung yang tajam dengan ujung yang tumbuh saya akan taruh di belakang punggung saya kemudian saya keluarkan nanti Lely harus menebak saya megangnya di belakang punggung ini itu yang tajam apa yang tumbuh? Idam harus bermain dengan saya membaca bahasa tubuh saya kalau kamu gagal nebak misalnya kamu bilang ini tumpul dan ternyata ini tajam berarti saya gagal mengkomunikasikan ke kamu dong setiap saya gagal saya kasih kamu 100 ribu kita main 10 ronde kalau gagal semua berarti kamu dapat? dapat juga lumayan bagi tiga siap ya Idam? siap, siap siap ya? siap ronde pertama diperhatiin ya ini udah berapa ronde ya oke apakah ini yang tajam yang saya pegang atau yang tumbuh? lihat ya tajam tidak pikiran apa-apa ya asal mili aja itu tumpul atau tajam ronde kedua tajam atau tumbuh? tumpuh tumpul tajam atau tumbuh? tumbuh tumbuh apa yang yang tajam atau tumbuh? tumbuh garam layam tunggu tajam atau tumbuh? tumbuh tajam atau tumbuh? tumbuh 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 Kalau aku sih pikirnya asal nebak aja sih sebenernya Ternyata salah Tajam atau tumbuh? Tajam Bener Rada keberapa? Belakang Tajam atau tumbuh? Tajam 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 atau tumbuh? Tumpul Tumpul, caget Ini terakhir ya Tajam atau tumbuh? Tumpul Tajam atau tumbuh? Tumpul Aduh Luar biasa Anyway saya kalah berapa kali? Tiga kali Tiga kali ya? Berarti saya gagal mengkomunikasikan ini tiga kali Tadi itu salahnya tiga kali Jadi kita dapat 300 ribu lah Tapi sebelum dibawa pulang ada pesannya disini Terakhir itu kenain bener uang ya kan? Setelah dibuka uangnya ternyata Bagaimana mereka dapat menebak apakah yang saya pegang ujung pulpen atau bukan? Dan bagaimana saya dapat mengarahkan mereka untuk gagal tiga kali? Manusia memiliki motivasi mereka masing-masing di dalam pengambilan keputusan Salah satu motivasi tersebut adalah uang Jadi dengan mengatakan bahwa eksperimen ini melibatkan uang Hal ini akan membuka pikiran mereka untuk menerima sugesti dan arahan dari saya Di saat pikiran mereka percaya bahwa mereka dapat memperoleh reward Hal ini akan mempermudah saya untuk mengarahkan setiap keputusan yang mereka ambil Itu kenapa mereka dapat menebak sesuai dengan keinginan saya Dintasi Pajin Tidak Terduga Di era modern seperti sekarang Hampir semua orang dapat mengekspresikan dirinya melalui kamera yang ada di handphone mereka Kali ini saya akan bereksperimen menggunakan kamera ini dan selfie bersama binang tamu saya Fitri Tropika Ikuti saya Halo Fitri Ya ampun mas, aku nungguin dari SMA loh Sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuknya biasa bawain acara Bawain acara aja? Enggak sama lagi wursi webstore juga Webstore jual apa? Barang-barang yang unik-unik Jual seperti ini? Enggak sih tapi kita ada yang lain Tau dong Polaroid Ngomong-ngomong tentang kamera ini kan old school Era digital sekarang hampir semua orang punya namanya handphone Serta selfie gak? Selfie kadang-kadang sih Biasanya selfie itu di tempat seperti apa? By feeling, by mood Atau memang Kalau lagi cakep aja Tapi gini Saya punya informasi buat kamu Oke Di tangan-tangan Oke Balik ya Ada sesuatu yang penting disini untuk Fitri Oke Oke Nah ini saya taruh disini sehingga nanti Sebetulnya nanti saya bawain Fitri Di kamera Oke Nanti Saya mau Fitri Berbuat selfie Oke Ini di spot dimana saya ada di Jakarta ini Saya mau Fitri buat tiga selfie Oke Tapi sebelum kemana-mana Kita lakukan permainan lima jinasi dulu ya Oke Tapi duduknya harus lihat saya Dua tangan di pahak Bayangkan sekarang Fitri masuk ke sebuah Seperti pusaran cahaya Dimana ujung disana Seperti sebuah museum raksasa Berisi dengan berbagai macam benda-benda kuno Lihat disitu dan sekarang Fitri melangkah keluar dari pusaran itu Masuk ke dalam ruangan yang besar sekali Nah tiba-tiba muncul sebuah warna Lihat warna putih yang jelas sekali Yang bersih sekali Kemudian muncul sebuah figur Figurnya seperti sebuah wajah Nah wajah ini itu sedang berada di sebuah patung Dan disitu juga ada sebuah warna merah yang sangat kuat sekali ya Bayangkan lagi Fitri keluar dari tempat itu Kita sendiri ya Tapi mengendarai sebuah objek Sebuah hewan juga boleh Biarkan imajinasi bermain sendiri Dan sekarang buka matanya Selamat selfie Terus tadi yang naik hewannya gimana? Biarkan saja pesannya masuk Kalau bos sadarnya Mudah-mudahan kalau saya bisa mengarahkan Kamu? Hasilnya cocok dengan ini Mudah-mudahan ya Oke 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 kameranya ditekang aja Oke Saya persilahkan ya Oke Ini gimana? Ini gimana? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!